Intro Jika diperhatikan secara seksama, ada sebuah sepeda motor dan helm unik dalam setiap video Pak Babin di channel Polisi Motret Youtube. Sepeda motor helm dilengkapi seragam kepolisian dan tas punggung hitam tampaknya kini telah menjadi ciri khas karakter Pak Babin sekaligus sebagai properti yang wajib ada. Banyak para netizen yang penasaran dan ingin tahu mengenai keberadaan beberapa properti wajib tersebut. Di sela-sela kesibukannya yang super padat, kepada tim bagi lain channel Bribka Herman Hadi Basuki, sang pemeran tokoh Pak Babin, sempat menceritakan perihal sepeda motor dan helm uniknya tersebut. Dikatakan bahwa sepeda motor yang sering dipakai syuting itu merupakan sepeda motor pribadi miliknya, yang dibelinya dari seseorang sekitar 5 tahun yang lalu. Saat ditanya mengenai berapa harganya saat dibeli, Bribka Herman Hadi Basuki mengaku agak lupa persisnya, namun disebutkan di antara 5 juta rupiah hingga 10 juta rupiah. Dikatakan bahwa saat beli sepeda motor bebek warna merah merek Honda C70 yang lebih dikenal dengan sebutan sipitong itu, selain unik, tidak ada niatan sama sekali akan dipakai sebagai properti wajib dalam setiap video-video hasil karyanya tersebut. Saat beli waktu itu hanya untuk kepentingan sarana transportasi pribadinya, termasuk untuk berangkat bertugas ke kantor dan keperluan pribadi bersama keluarga tercinta. Lebih jauh dikatakan bahwa sepeda motor yang dalam video sering disebut memiliki nama Sideno itu baru dipakainya sebagai properti dalam syuting sekitar beberapa bulan ini, hingga akhirnya sering dipakai sebagai properti wajib dan kini telah menjadi ciri khas penampilannya. Sementara itu saat ditanya mengenai alasan memakai properti sepeda motor dan helm tersebut dalam setiap adegan syutingnya, selain unik, dikatakan karena properti-properti itulah yang ia punya sendiri. Sehingga tidak arus sewa maupun susah mencarinya. Terkait dengan helm unik yang juga menjadi properti wajib dalam setiap videonya, Ripka Herman Hadi Basuki mengaku bahwa helm tersebut dibelinya di salah satu toko helm di kota Purworejo. Helm tersebut masuk kategori unik. Orang sering menyebutnya sebagai helm Bogo Retro Pilot Klasik, berkacamata dan berlapis kulit dengan warna coklat. Secara kebetulan unik, lantas dibeli dan dipakai untuk keperluan sehari-hari. Belinya juga beberapa waktu setelah dirinya membeli sepeda motor si pitung merah itu, bukan khusus dibeli, untuk kepentingan khusus syuting. Saat ditanya perihal sepeda motornya yang selalu dirobohkan dalam setiap adegan videonya, Ripka Herman Hadi Basuki mengatakan bahwa ide tersebut datang secara kebetulan. Diceritakan bahwa pada saat video pertama berjudul Polisi Penolong, saat akan menolong seorang anak kecil yang jatuh ke sungai secara tidak sengaja, karena refleks sepeda motor yang dipakainya roboh. Kemudian pada waktu syuting video berikutnya, pada adegan naik sepeda motor lantas hanya di standar biasa. Tak tahunya, adegan tersebut diprotes oleh para pemirsa. Di komentari dikatakan bahwa akan lebih seru bila motornya roboh. Hingga akhirnya saran tersebut diturutinya dan menjadi ciri khas hingga sekarang. Namun, dalam adegan roboh tadi, bukannya tidak beresiko, karena juga bisa menimbulkan kerusakan, meski tak sampai serius. Pernah juga sampai handle patah atau tebeng robek, mengingat saat adegan benar-benar dilakukan tanpa rekayasa. Seperti saat jatuh ke sawah dalam sebuah adegan di salah satu videonya yang berjudul Buat Apa Datang Ke Jakarta. Ripka Herman Hadi Basuki bertekad selama masih berfungsi dengan baik, maka tetap akan dipakai untuk keperluan sehari-hari maupun syuting. Sebeda motornya itu juga tidak diotak-atik, sehingga kondisi aslinya memang seperti itu. Berbicara mengenai perawatan tidak ada perlakuan khusus, perawatannya biasa-biasa saja. Paling hanya dilakukan servis sebulan sekali dan ganti oli. Apakah helm sama motor ini akan terus dipakai sebagai ciri khas khusus dalam setiap portret untuk selanjutnya selamanya? Selama ini masih berfungsi dengan baik, tentunya akan saya pakai. Mungkin karena helm lama-lama bau, mungkin nanti akan saya beli lagi. Tapi tetap sama dengan rupa dan bentuk itu? Iya, ini juga sengaja tidak saya tautik memang seperti ini aslinya. Saat ini, selain dipakai untuk pergi berangkat kerja dan keperluan sehari-hari, sepeda motor kesayangannya tersebut, ini selalu menemani dirinya saat syuting. Pergi syuting kemana saja, pasti tak pernah lupa membawa properti sepeda motor sipitung merah maupun helm pilot klasik coklatnya. Seperti saat harus syuting collab dengan YouTuber Cingiri asal Kabupaten Kebumen, sepeda motornya harus diangkut menggunakan sebuah pick-up hingga kota lawet tersebut. Dari Purworejo, Widarto, Bagelian Channel, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!